Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di samresin art ya jadi channel yang membahas tentang seputar masalah resin oke Oh ya saya ingatkan buat kalian semua bagi yang belum subscribe silahkan kalian subscribe channel ini karena kedepannya memang channel ini khusus membahas seputar peresinannya jadi mulai dari tutorial tips trik pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan resin nanti akan saya bahas di channel ini Oke di kesempatan kali ini saya akan membahas masalah poles jadi sebetulnya mulai dari dulu sampai sekarang itu sama saya pertanyaan bang gimana sih caranya Mas gimana sih caranya supaya resinnya itu bisa menggila begitu kan kalau saya pikir gini Moles di resin itu tidak jauh berbeda dengan memoles mobil ya memoles cat seperti itu jadi ya kalau untuk saya pribadi untuk memoles itu memang saya menggunakan beberapa peralatan atau obat yang biasanya memang digunakan untuk memoles mobil salah satu diantaranya adalah ini ya yang pasti kita butuh alat poles seperti ini contohnya ini alat poles ini Hai kebetulan yang saya punya ini ukuran 7 inch ya jadi memang agak besar terus apa juga berat kalau belum terbiasa ini memang berat jadi memang diperlukan apa eh kebiasaannya diperlukan latihan untuk untuk bisa membuat alat ini dioperasikan itu menjadi stabil karena kalau belum kalau belum ini belum belum pernah mengoperasikan alat ini saya sendiri juga gitu ya waktu pertama kali pakai alat ini begitu dipoleskan larinya kenceng gitu loh susah dikendalikan karena memang alat ini kalau belum terbiasa memang agak susah oke yang pertama ini terus yang kedua ya pasti busa poles ya busa poles itu ada macam-macam ada ada seperti ini 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 busa wool ya wool poles terus ada ini saya punya tiga tiga macam busa sponnya ada beberapa warna seperti ini ini memang mempunyai fungsi yang berbeda-beda gitu loh jadi seperti ini misalnya ini busa wool ini kalau dibuat moles ini daya kikisnya memang benar-benar tajam ya dia dia memang abrasif ya jadi memang cepat dia menghilangkan goresan-goresan goresan bekas amplas jadi kalau kita mau poles itu kan yang dipastikan yang pertama itu medianya harus harus halus dulu ya jadi pertama kita harus amplas amplas itu mulai dari berjang kasar biasanya saya pakai ke 80 terus naik lagi ke 100 150 ke atas-atas-atas sampai ke grid 2000 atau 5000 ya kan setelah itu kan otomatis halus tapi meskipun halus itu sebetulnya masih ada bekas goresan amplas itu sebetulnya masih ada cuman karena ini ya Pak karena halus jadi tidak begitu kelihatan gitu loh setelah itu halus nanti baru saya biasanya pertama yang pertama pakai ini nah ini 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 memang cepat dia kalau apa kalau buat menghilangkan bekas goresan amplas 1000 atau amplas 2000 itu memang cepat kalau ini ya ini yang pertama terus setelah ini ke sini biasanya nah ini ya wool poles ini hampir sama fungsinya dengan spons yang warna merah marun ini jadi merah warna merah marun ini dia fungsinya memang untuk cutting untuk memotong untuk untuk membersihkan apa goresan goresan bekas amplas halus itu tadi ini fungsinya hampir sama cuman lebih abrasif ini jadi kalau misalnya ini dipakai di chat mobil gitu ya ini kalau nggak terbiasa pakai ini chatnya nanti bisa botak atau mungkin apa tahu-tahu chatnya hilang gitu karena nggak terasa ini memang nggak terasa tapi daya abrasifnya memang lebih lebih besar daripada yang ini sama ini 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 untuk cutting semua Oke terus selanjutnya ini setelah proses ini ya cutting selesai baru masuk ke kalau ini tadi kan heavy cut jadi heavy cut kompon jadi eh Hai cutting yang yang berat gitu kalau ini medium ini medium kompon jadi setelah ini dipoles pakai ini itu kan masih ada masih ada bekas goresan gitu loh tetapi halus nah untuk menghilangkan bekas goresan yang memakai ini tadi itu dihilangkan dengan ini dengan memakai busa atau spons yang warna kuning ini 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 yang medium ya kalau ini udah selesai baru kita masuk ke step yang lebih halus lagi yang finishing ini nah ini biasanya busanya warna hitam gini ini strukturnya ini ini lebih halus jadi busa ini dia lebih halus gitu ya daripada yang kedua ini 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 halus kalau ini biasa gitu ya kalau ini keras kalau yang ini ini lebih keras jadi sesuai dengan peruntukannya oke terus 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 untuk obatnya gimana Mas gimana Pak untuk obatnya untuk obatnya saya juga biasa memakai dengan apa obat-obat polis mobil ya gitu ini yang yang saya pakai ini kebetulan ini saya langsung sebut merek aja ini saya pakai produknya Menzerna Menzerna ya jadi ada beberapa apa beberapa tingkatan memang ini ini saya mulai dari yang grade seratus apa sorry grade seribu jadi grade seribu ini maksudnya kalau dihebaratkan amplas itu amplas itu kan ada macam-macam ya mulai dari yang kasar sampai yang halus itu juga sama dengan obat seperti ini juga sama dia ada yang kasar ada sampai halus ini yang misalkan ini yang nomor seratus ribu ini ini peruntukannya untuk yang pertama tadi untuk yang ini untuk yang kasar ini saya pakai ini saya komunisasi kombinasikan dengan yang ini terus untuk yang selanjutnya ini setelah itu ini ada nomor 2400 jadi Menzerna 2400 2400 ini saya biasanya padukan dengan ini dengan busa yang warna kuning karena ini yang istilahnya yang sedang ya kalau yang seribu tadi kan yang kasar ini yang sedang ya kan Hai terus kalau ini udah selesai baru masuk ke yang yang halus jadi untuk untuk lebih apa menghilangkan karena baretan baretan yang halus itu adalah geobatnya ini yang Menzerna 3800 Nah untuk yang 3800 ini saya busanya pakai yang ini jadi seperti itu ya memang ada beberapa tahapan-tahapan kalau ingin hasilnya benar-benar maksimal ya memang harus seperti itu apa nggak bisa sih hanya dengan wool aja bisa atau mungkin hanya dengan ini ya seringkali kita jumpai ini ya ini kan mesin gerinda ya memang bisa pakai ini pakai ini bisa pakai ini terus pakai wool ini yang agak kecil itu bisa cuman gimana ya karena sebetulnya ini kedua mesin ini jelas beda karena ini memang bukan peruntukannya untuk moles gitu loh iya kan kalau di Indonesia memang orangnya kreatif-kreatif dan pintar-pintar jadi eh ini bisa dimodifikasi seperti ini tapi hasilnya dia ke dia nggak akan bisa atau mungkin sulit ya hasilnya akan menyamai dengan hasil mesin yang ini gitu loh kalaupun bisa ya mesti biasanya melalui tahapan yang prosesnya lebih lama atau dibutuhkan skill yang benar-benar memang udah profesional gitu loh dan itu juga proses pembelajaran kesitu juga membutuhkan waktu yang yang nggak sedikit ya gitu jadi pengaruh di apa jam terbang kita juga untuk apa untuk moles itu oke jadi prolognya itu aja ya jika masih ada pertanyaan atau memang hal-hal yang belum dimengerti nanti kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya jadi insya Allah insya Allah dari setiap pertanyaan-pertanyaan tadi agak saya akan jawab semuanya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih